Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat kan? Mbak Putri doakan semua dalam keadaan sehat dan atiat ya Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana Ini bahannya kalian tidak asing Tetapi yang asing adalah rasanya teman-teman Nah ini adalah Lodeh kacang panjang telur poyuh tahu gembus Kalian ingin tahu bagaimana Mbak Putri memasaknya? Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya Tapi sambil melihat videonya Tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share dan tombol notifikasinya Biar tidak ketinggalan video Mbak Putri berikutnya Nah teman-teman, bagi yang baru bergabung dengan Mbak Putri Saya ucapkan selamat berkenalan ya Dan bagi yang sudah subscribe dan mendukung Mbak Putri Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Nah teman-teman, yuk kita langsung masak aja ya teman-teman Are you ready? Let's go! Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai Mbak Putri Untuk memasak sayur rodeh kacang panjang telur poyuh tahu gembus Nah ini dia ya Ini bahannya sudah disiapkan semua sama Mbak Putri setengah jadi ya teman-teman Ya kenapa Mbak Putri setengah jadi? Karena kalau kita memproses terlalu lama ya Nanti durasinya terlalu panjang Nah disini ada telur poyuh Telur poyuh yang sudah direbus dan dikupas ya teman-teman ya Terus ini ada kacang panjang yang sudah direndam dengan air garam Dan diiris seperti ini sama Mbak Putri Nah disini ada lombok besar warna merah ya Sudah diiris serong Dan juga disini ada tahu gembusnya yang Mbak Putri beli Kalau kalian bikin sendiri atau menggoreng sendiri tidak masalah ya teman-teman ya Pastikan kalau pulang dari pasar harus direbus dengan air yang mendidih Direndam 10 menit Dicuci bersih dan diperas dibuang airnya ya teman-teman ya Biar tidak terlalu banyak mengandung minyak Nah sedang bumbunya amat sangat simpel teman-teman Mbak Putri kalau masak nggak ribet ini ya Karena keadaan di tempat kerja Mbak Putri ya Nah disini ada apa namanya Daun salam yang sudah kering Bawang putih Bawang merah Cabai rawit yang diiris ini sama Mbak Putri dibelah menjadi dua seperti ini ya Terus ini Mbak Putri memakai bumbu racek sayur rodeh dari Indo Food ya Terus juga memakai santan kara Satu kotak ya Ditambah dengan garam Gula Juga ditambah dengan minyak goreng secukupnya teman-teman Terus kalau kalian suka dengan memakai penyedak rasa boleh Kalau tidak suka tidak memakai pun juga boleh ya teman-teman ya Tinggal selera kalian masing-masing atau tostur kalian masing-masing ya Yuk kita langsung memasak saja ya teman-teman Ini kacangnya mau direbus dulu sama Mbak Putri ya Untuk menghindari perubahan warna Dan untuk menghilangkan obat-obat yang pernah disemprot oleh para petani ya teman-teman Yuk kita langsung proses saja ya teman-teman ya Biar tidak menunggu lama-lama Nah teman-teman selanjutnya ya Kacang sudah direbus sama Mbak Putri ini ya Ini adalah setengah matang teman-teman ya Selanjutnya siapkan alat apa saja yang bisa kalian gunakan untuk membuat masakannya ya Taruh minyak ini satu sedok lebih sedikit teman-teman ya Karena Mbak Putri sudah terlanjur masuk ini ya Nah sekarang masukkan perempang merah dan bawang putihnya Tome seperti biasa sampai layu dan bertau harum dulu ya Kita tunggu Nah ini bawang merah dan bawang putihnya sudah harum Masukkan air secukupnya teman-teman ya sesuai dengan kebutuhan kalian ya Masukkan daun salamnya ya Daun salam kita masukkan dulu Terus bumbunya Nah bumbunya Mbak Putri lupa ini Mbak Putri sudah tua masalah ya Nah ini bumbu ratiknya kita masukkan dulu ya teman-teman Nah ini satu bungkus kita masukkan Terus didihkan dulu Nah sudah mendidih teman-teman Sekarang masukkan bahan-bahan yang lain ya Ini tahu gembosnya atau tahu gorengnya kita masukkan dulu Kita rebus sampai benar-benar merasuk pada tahu ya teman-teman Terus juga kacangnya Nah kacangnya cantik kan Nah seperti ini Kita rebus ya Biar bumbunya meresap Terus ditambah lagi telur poyonya Ih Mbak Putri kok enggak ada santan Mungkin kalian menyalnya seperti itu ya Nah kalau kalian memakai santan kara Atau santan instan teman-teman Karena ada krimnya Itu santan tidak boleh menidih terlalu lama ya Jadi nanti dulu biar bumbunya meresap pada bahan-bahan Kita tunggu dulu teman-teman Nah teman-teman ini bumbunya sudah meresap ya Sekarang masukkan cabai rawitnya Setengah sendok teh gula garam Nanti kita bisa icip ya teman-teman ya Terus satu sendok teh penuh gula pasir Kita aduk dulu biar hancur Ya jangan lupa di icipi teman-teman ya Nah seperti ini didihkan sebentar Masukkan santan karanya ya Masukkan karanya Kita masukkan dulu Kita aduk hingga rata ya teman-teman Nah sudah mendidih Dan sudah di icipi sama Mbak Putri teman-teman Rasanya benar-benar seger Mantep banget Terus masukkan pabrikanya Eh sorry bukan pabrika Lombok besarnya ya sorry pabrika Nah ini kita masukkan dulu ya Terus didihkan sebentar teman-teman Baru kita sajikan ya Nah seperti ini didihkan sebentar Terus kita sajikan ya Nah teman-teman inilah hasil dari Mbak Putri Memasak Lodeh Kacang Panjang Telur Puyuh Tahu Gembos Nah ini dia Baunya sedap Rasanya mantap Disajikan begitu nikmat Nah ini dia Nah teman-teman Sampai disinilah Video Mbak Putri Bagi-bagi pengalaman Cara memasak Dan semoga video Mbak Putri ini Bisa menambah Catatan resep Di tengah-tengah keluarga tercinta kalian Nah teman-teman Terima kasih Atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Sekali lagi Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan Dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan Video-video terbaru Dari Mbak Putri Tapi pastikan dulu ya Tekan tombol yang ada di bawah Video ini Subscribe, like, komen, share Dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan Dengan video Mbak Putri yang terbaru Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di video Mbak Putri berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh